Berikutnya kita masuk kepada step yang ke-9 yaitu penyusunan program implementasi. Nah untuk penyusunan program implementasi Cobit sendiri itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah penentuan target implementasi, yang kedua adalah penyusunan solusi pemasalahan, dan yang ketiga adalah penyusunan dari program implementasi itu sendiri. Nah untuk tahap yang pertama yaitu target performansi, untuk implementasi selanjutnya itu kita harus mengataui terhadap IT goals, process goals, dan activity goals. Dimana ini sama saja untuk dan pada tahap arusmen tadi, tapi ini memiliki target metriksnya masing-masing. Untuk target metriksnya masing-masing yaitu untuk stakeholder di bagian IT goals itu harus dilebatkan dalam kebijakan sehingga kepentingan diakomodasi. Lalu kemudian process IT akan terminimalisasi, terhenti, dan meskipun terhenti dilakukan secara cadangan sehingga fungsinya tetap berjalan. Dan semua process bisnis penting yang seharusnya didukung oleh IT sudah dilakukan. Lalu ini untuk target metriksnya dari points goalnya adalah tumpang tindih, terminimalisasi, dan efeknya teratasi. Lalu kemudian tugas terdistribusi dan sistematis, target berikutnya adalah pembayaran tanggung jawab, lengkap, sehingga pemasalahan kritis perusahaan tertangani. Dan untuk target metriks dari activity goals, yaitu peran IT-nya terdokumentasi, lalu pembahasan arah strategik IT yang teratur dan sistematis, dan terakhir proses fungsi operasional IT tersambungkan ke struktur operasional bisnis. Di mana ini juga nanti akan menggerakkan untuk proses goal dan target metriks ini juga akan menggerakkan untuk IT goals. Nah, untuk rekomendasi implementasi, yaitu ini ada 6 rekomendasi PO4 untuk mencapai maturity level rata-rata industri, yaitu 2,11. Dan ini ada pertimbangan untuk implementasinya, ada pengaruh bagi perusahaan dalam skala 0-10, dimulai dari 0 itu kecil dan 10 itu sangat besar, lalu juga nanti ada rasio resiko biaya dalam skala 0-10, di mana 10 juga sangat besar, dan prioritas untuk implementasinya. Nah, yang pertama rekomendasinya adalah perlu adanya teknik umum untuk mengatur hubungan penjual dan organisasi IT, di mana ini untuk pengaruh bagi perusahaannya skalanya 5, dan untuk rasio resiko biayanya 3, dan prioritas untuk implementasinya adalah sedang. Yang kedua adalah fungsi dan aktivitas IT bersifat proaktif dan diimplementasikan secara konsisten. Di sini untuk pengaruh skalanya adalah 6, dan rasio biayanya itu 5, sedangkan prioritasnya ini adalah tinggi. Dan yang ketiga adalah IT dilibatkan dalam semua proyek bisnis. Ini dapat skala 6, dan rasio resiko biayanya itu 4, dan prioritasnya tinggi. Lalu rekomendasi keempat adalah fungsi IT merupakan fungsi penting bagi proses bisnis organisasi secara keseluruhan. Ini juga untuk pengaruh bagi perusahaan skalanya 7, atau termasuk cukup tinggi, dan rasio resiko biayanya itu adalah 4, dan prioritas implementasinya tinggi. Lalu peran dan tanggung jawab IT diformalkan dan dijalankan. Ini untuk pengaruh perusahaan yang juga cukup tinggi, dapat nilai 7, dan untuk rasio resiko biayanya 5, dan prioritasnya juga tinggi. Dan yang terakhir adalah fungsi IT diatur untuk merespon kebutuhan pelanggan, dan hubungan penjual secara taktis dan dengan cara konsisten. Ini juga dapat skala 6, dan rasionya 5, dan juga untuk prioritasnya adalah tinggi. Ini bersumber dari maturity model PO4 COVID-4.1. Terima kasih telah menonton!